Untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi Serta untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan Instruksi Presiden Sebelum bantuan pemerintah cair di bulan Maret 2024 Dan ada 6 bantuan yang sudah mulai cairkan dari awal bulan Maret 2024 Bantuannya apa saja teman-teman selesai semuanya Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip Supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman selesai semuanya bagaimana kabar kalian Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group Channel yang akan selalu update Membahas 6 bantuan sosial dari pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi gembira Ada 10 bantuan pemerintah yang cair di bulan Maret 2024 Dan diantaranya 6 bantuan sosial sudah mulai cairkan dari awal bulan Maret 2024 Baik teman-teman selesai semuanya langsung saja untuk bantuan pertama yang cair di bulan Maret Dan sudah mulai cairkan dari awal bulan Maret 2024 Adalah bantuan permakanan Jadi teman-teman sosial semuanya untuk bantuan permakanan kembali dicairkan di bulan Maret 2024 Dimana nilai bantuannya adalah Rp30.000 per hari Untuk 2 kali makan Jadi bantuan ini bukan berupa uang tunai ya teman-teman Melainkan berupa makanan siap saji Yang meliputi nasi, lauk-lauk, potongan buah, dan air mineral Dan untuk penerima bantuan permakanan ini adalah Lansiat tunggal dan disabilitas tunggal Tunggal disini artinya dalam satu kaka Hanya ada lansiat tersebut atau penyandang disabilitas tersebut Tidak ada anggota keluarga lainnya Dan bantuan permakanan ini sudah mulai cairkan dari tanggal 1 Maret Hingga tanggal 31 Maret 2024 Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan kedua yang cair di bulan Maret Dan mulai cair di awal bulan Maret 2024 Adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya Untuk bantuan berupa beras 10 kg Kembali sudah mulai dicalurkan Namun berbeda dengan pencairan tahun 2023 Untuk pencairan di tahun 2024 ini Basis datanya mengambil di data P3KE Bukan di DTKS Kementerian Sosial Makanya cukup banyak KPM yang sebelumnya Mendapatkan bantuan beras 10 kg di tahun 2024 ini Tidak lagi mendapatkan bantuan beras 10 kg Hanya KPM dan masyarakat yang namanya masuk ke dalam P3KE saja Yang bisa menerima bantuan beras 10 kg Namun cukup banyak laporan Kalau penerima bantuan beras 10 kg di tahun 2024 ini Ini tentu sangat dibutuhkan masyarakat Apalagi saat ini harga beras sangat tinggi Ditambah menjelang bulan suci Ramadan Baik teman-teman selesai semuanya Selanjutnya bantuan ketiga adalah Bantuan program Indonesia Pintar Jadi teman-teman selesai semuanya Ada dua informasi pencerahan bantuan program Indonesia Pintar Yang pertama untuk anggaran tahun 2023 Dan yang kedua untuk anggaran tahun 2024 Jadi untuk masyarakat atau KPM Yang memiliki anak usaha sekolah Yang nama anaknya masuk ke dalam Nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar Tahun anggaran 2023 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Sebelum tanggal 29 Februari 2024 Maka bantuan program Indonesia Pintar Yang nilainya 450 ribu rupiah Sampai dengan 1 juta rupiah Sudah mulai disairkan dari awal Maret 2024 Dan untuk pencerahan bantuan program Indonesia Pintar Tahun anggaran 2024 Yang tahun sebelumnya diberikan kepada 18,1 juta Di tahun 2024 ini diberikan kepada 20 juta siswa Dengan pencerahan bantuan untuk Tingkat SD 450 ribu rupiah Untuk tingkat SMP 750 ribu rupiah Dan untuk tingkat SMA Ada perubahan yang sebelumnya 1 juta rupiah menjadi 1,8 juta rupiah Dan kemungkinan untuk Bantuan program Indonesia Pintar Tahun anggaran 2024 Akan mulai disairkan Mulai pertengahan bulan Maret Atau di akhir bulan Maret 2024 Dan untuk bantuan keempat dan kelima adalah Bantuan Kartu Anak Jakarta dan Kartu Lansia Jakarta Jadi bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota Jakarta Untuk warga Lansia 60 tahun ke atas Yang di SKA sebagai penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta Dan bagi masyarakat yang memiliki anak usia dini 0-6 tahun Yang namanya juga masuk di SKA penerima bantuan Kartu Anak Jakarta Yang bantuannya baik itu Kartu Lansia Jakarta Ataupun Kartu Anak Jakarta adalah 300 ribu rupiah per bulan Dan sudah mulai dicairkan dari tanggal 1 Maret 2024 Sebesar 600 ribu rupiah untuk alokasi bulan Januari dan bulan Februari 2024 Selanjutnya bantuan ke-6 dan ke-7 adalah bantuan PKH dan BPNT Untuk bantuan BPNT tahap ke-2 Yaitu untuk alokasi bulan Februari dan bulan Maret 2024 Jika kita lihat di aplikasi 6NG online Statusnya sudah SPM Atau surat perintah membayar Itu artinya dalam waktu dekat ini Akan cair bantuan BPNT tahap ke-2 Yang menjahirannya melalui Bank Himbara Dan juga melalui PT POS Indonesia Dan untuk bantuan PKH sendiri Di bulan Maret 2024 Kembali akan dicairkan Hursnya bagi KPM PKH Yang menjahirannya melalui PT POS Indonesia Yang sebelumnya belum cair bantuan PKH tahap 1 nya Untuk alokasi bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2024 Sedangkan untuk pencairan bantuan PKH tahap ke-2 Untuk pencairan melalui KKS Merah Putih Untuk alokasi bulan Maret dan bulan April 2024 Kemungkinan baru akan mulai disairkan Di akhir bulan Maret Atau di awal bulan April 2024 Di bulan puasa Menjelang Lebaran Itul Fitri Salah juga bantuan ke-8 Adalah bantuan langsung tunai Atau BLT mitigasi 600 ribu rupiah Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya Untuk BLT mitigasi 600 ribu rupiah Ini diberikan kepada 18,8 juta keluarga Menerima manfaat sembako Atau BPNT Dimana nilai bantuannya adalah 200 ribu rupiah per bulan Untuk alokasi bulan Januari, Februari dan bulan Maret 2024 Totalnya 600 ribu rupiah Dimana sesuai yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartanto Untuk pencairan BLT mitigasi ini Akan mulai dilaksanakan di bulan Ramadan 2024 Dengan pihak penyelurnya adalah PT POS Indonesia Baik teman-teman selesemanya Selanjutnya bantuan ke-9 adalah Bantuan pendidikan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Jadi bagi masyarakat Jakarta Yang memiliki anak usia sekolah Dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Yang namanya masuk ke dalam SK penerima Bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Di bulan Maret 2024 tentu saja akan kembali dicairkan Dan kalau kita melihat untuk pencairan KJB Plus di bulan Februari kemarin adalah Mulai tanggal 6 Februari Dan kemungkinan di bulan Maret 2024 ini Juga akan kembali dicairkan mulai tanggal 6 Maret 2024 Dimana besaran bantuan KJB Plus Pemprov DKI Jakarta Yaitu Rp250.000 sampai dengan Rp450.000 Selanjutnya bantuan yang terakhir adalah Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa tahun 2024 Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya Untuk bantuan BLT Dana Desa Kembali dicairkan di tahun 2024 Dengan besaran bantuan adalah Rp300.000 per bulan Dan di bulan Maret 2024 ini terpantau Sudah mulai dicairkan untuk bantuan BLT Dana Desa Untuk alokasi bulan Januari, Februari dan bulan Maret Dengan besaran bantuan adalah Rp900.000 untuk 3 bulan Jadi bantuan BLT Dana Desa ini Diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim Yang tinggal di desa Dan belum menerima bantuan Baik itu PKH maupun BPNT Namun berbeda daerah Berbeda pula kebijakan pencairannya Ada yang dicairkan per bulan Ada yang dicairkan per 3 bulan Baik teman-teman salah semuanya Itulah tadi 10 bantuan pemerintah Yang siap dicairkan di bulan Maret 2024 Semoga informasi dari bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!